Aplikasi peduli lindungi COVID-19 jadi sorotan Amerika Serikat terkait praktik HAM di Indonesia. Laporan Kementerian Luar Negeri AS menyebut adanya kekhawatiran pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna aplikasi. Aplikasi peduli lindungi COVID-19 Indonesia jadi sorotan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia tahun 2021 di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam laman Kementerian Luar Negeri AS disebutkan bahwa aplikasi peduli lindungi jadi kekhawatiran lembaga non-pemerintah terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna aplikasi. Pemerintah membantah tudingan aplikasi peduli lindungi melanggar HAM atau kerahasiaan data pribadi. Kementerian Kesehatan menjamin sistem elektronik pada aplikasi peduli lindungi aman dan layak digunakan. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai penilaian baik itu dari aspek teknis maupun aspek legalitasnya. Jadi selain kita bekerjasama dengan badan cyber dan santinegara ya untuk memastikan tadi keamanan dan tidak digunakan untuk kepentingan lain selain penggunaan untuk pengendalian pandemi, maka tentunya ada sistem pengamanan berlapis yang kita terapkan pada aplikasi peduli lindungi. Yaitu mulai dari pengamanan aplikasinya sendiri ya supaya tidak di-hack, pengamanan pada infrastruktur termasuk bahwa pusat datanya ini ada pada pusat data nasional. Menko Polhuka Mahfud MD menegaskan aplikasi peduli lindungi dibuat pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Mahfud juga menyebut penanganan COVID-19 Indonesia peringkat 4 terbaik di dunia jauh melampaui Amerika Serikat. Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Komisioner Komnas HAM Khoirul Ana menyebut aplikasi peduli lindungi jadi bagian dari kewajiban pemerintah melindungi warga di tengah darurat kesehatan. Komnas HAM belum menemukan indikasi pelanggaran HAM aplikasi peduli lindungi. Nah ini menurut kami bagian dari sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah terkait apakah ini pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks privasi kami belum melihatnya dan memang tidak ada pengaduan terkait itu. Aplikasi peduli lindungi selama ini digunakan sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang beresiko berkeliaran di tempat umum. Dari data Kemenka selama 2021-2022, aplikasi peduli lindungi sudah mencegah lebih dari 3 juta orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap masuk ke ruang publik.